Kim Permasi Lain, puluhan warga Desa Sukaratu, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat mengeluhkan bantuan sosial berupa beras yang bercampur butiran plastik. Aparat telah menginvestigasi terkait kasus ini. Butiran plastik ini ditemukan warga penerima bantuan panganon tunai di Kampung Margaluyu, Desa Sukaratu, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat. Warga penerima bantuan mengaku baru kali ini menemukan beras bercampur butiran plastik. Sejumlah warga mengaku telah mengkonsumsi beras tersebut. Sudah dimasak, sudah dimasak langsung makan, sama-sama makan sama anak, cucu menantu sama-sama. Itu rasanya gimana ketahuannya? Enggak, kayaknya kayak batu gitu. Waktu dilihat ternyata? Putih. Oh, putih. Oh, dikira itu mutek. Batu kerikil gitu ya ternyata? Plastik gitu? Ya, plastik. Kasus beras bercampur plastik telah dilaporkan ke persempat. Aparat telah melakukan investigasi ke lapangan dengan mendatangi warga penerima bantuan atau kelompok penerima manfaat. Hingga saat ini aparat masih mendatau warga yang menerima bantuan beras bercampur plastik. Ada sekitar 8 KPM. Ada sekitar 8 KPM. Tapi saat ini kita investigasi dulu. Tapi itu laporan dari RT. Kita investigasi dulu ya. Jadi kita belum bisa menyimpulkan siapa atau dari mana butiran pas itu ditemukan. Jadi kita akan menindaklanjutinya. Langsung lapor ke Dinasosia. Untuk warga yang sudah mengkonsumsi beras bercampur plastik, recananya akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmasa tempat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan. Ainews melaporkan.